Surat Yaakobus, atau setidaknya itulah nama dalam bahasa Indonesia. Jika dilihat dari bahasa Yunani, namanya adalah Yaakobos, yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi Yaakov. Dan itulah mengapa kebanyakan terjemahan kuno dan modern mengubah namanya menjadi Yaakobus. Demikianlah kita akan menyebut namanya dalam video ini. Ada banyak nama Yaakobus dalam perjanjian baru. Dua di antaranya berasal dari lingkaran dalam 12 murid Yesus. Tapi surat ini datang dari Yaakobus, sodara tiri Yesus. Nah, kita mengetahui kisah tentang Yaakobus dari kitab kisah para rasul dan dari surat-surat Paulus. Setelah Petrus pindah dari Yerusalem untuk memulai jemaat-jemaat baru, sodara tiri Yesus, Yaakobus, menjadi terkenal sebagai pemimpin di gereja induk di Yerusalem. Sebagian besar jemaatnya terdiri dari orang Mesianik atau Kristen Yahudi. Ini adalah komunitas Kristen yang pertama ada. Dan kita tahu bahwa gerejanya mengalami masa sulit selama 20 tahun saat Yaakobus menjadi pemimpin mereka. Pada saat itu terjadi bencana kelaparan yang membawa kemiskinan besar di wilayah itu. Dan orang Yahudi Mesianis ini dianiaya oleh para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Tapi melalui itu semua, Yaakobus dikenal sebagai pilar gereja Yerusalem. Dia juga dikenal sebagai pembawa damai yang memimpin dengan hikmat dan keberanian, sampai dia dibunuh secara tragis. Dan dalam kitab ini, kita memiliki warisan pengajaran dan hikmat Yaakobus yang teringkas padat menjadi sebuah karya yang pendek dan penuh kuasa. Kitab ini dimulai seperti sebuah surat. Dia menyapa semua orang Yahudi Mesianis yang tinggal di luar Israel. Tapi, kitab ini tidak terdengar seperti salah satu surat Paulus di mana dia membahas masalah spesifik dalam satu gereja lokal. Melainkan kitab ini merupakan rangkuman hikmat dan kebijaksanaan Yaakobus bagi setiap komunitas pengikut Yesus. Dan tujuan Yaakobus bukanlah untuk mengajarkan informasi teologis baru, melainkan dia ingin masuk ke dalam urusan kita dan menantang bagaimana kita hidup. Kebijaksanaan Yaakobus sangat dipengaruhi oleh dua sumber. Yang pertama adalah pengajaran Yesus tentang hidup dalam kerajaan Allah, terutama kotbah di bukit yang terus dikemakan dan dikutip dalam kitab ini. Sumber pengaruh kedua adalah hikmat Alkitabiah dari kitab Amsal, terutama puisi dan Amsal dari pasal 1 hingga 9. Yaakobus dibesarkan dengan Yesus dan dengan kitab Amsal, sehingga sekarang pengajarannya terdengar seperti keduanya. Ini ditandai dengan bahasa dan perumpamaannya. Kitab ini terdiri dari pidato-pidato hikmat menantang yang singkat, yang dipenuhi dengan metafora dan kalimat-kalimat pendek yang mudah diingat. Dan pada dasarnya, Yaakobus sedang menyerukan kepada komunitas Mesianik untuk menjadi benar-benar bijaksana dengan hidup menurut Taurat yang diringkas Yesus menjadi, mengasihi Allah dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Inti kitab ini ada dalam pasal 2 hingga pasal 5, yang terdiri dari 12 pengajaran singkat yang memanggil umat Allah kepada pengabdian sepenuh hati kepada jalan Yesus. Dan secara bersama-sama, semua pengajaran ini tidak mengembangkan satu ide pokok secara linear. Setiap pengajaran berdiri sendiri dan berakhir dengan kalimat pendek yang mudah diingat. Tetapi semua pengajaran ini terhubung melalui kata-kata dan tema-tema kunci yang diulang-ulang. Ini sangat keren. Pada pembukaan inti kitab ini terdapat dua pengajaran. Yang pertama tentang pilih kasih dan kasih. Yaakobus memperlihatkan bagaimana kita cenderung menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang bisa memberi keuntungan bagi kita dan mengabaikan orang-orang yang tidak bisa. Biasanya karena mereka miskin. Yaakobus berkata bahwa ini bertolak belakang dengan kasih yang diajarkan Yesus. Dia melanjutkan dengan menunjukkan seperti apakah iman sejati itu dan yang bertentangan dengannya. Jadi, jika seseorang berkata bahwa mereka memiliki iman kepada Allah, tetapi mengabaikan orang-orang yang membutuhkan atau miskin, iman orang tersebut adalah mati katanya. Tindakan mereka bertentangan dengan pengakuan iman percaya mereka. Dan iman yang sejati selalu menghasilkan ketaatan pada ajaran Yesus. Nah, tertulis di sana-sini dalam bagian inti kitab ini, kita temukan tiga tempat berbeda di mana Yaakobus mengembangkan pengajaran Yesus sendiri tentang perkataan kita. Jadi, dengan mulut yang sama, kita menyakiti orang-orang dan kemudian memberikan pujian untuk Tuhan. Sangat kacau. Dan juga, kita menghakimi orang dan kemudian pergi menceritakan keburukan mereka di belakang mereka. Dan kita semua juga cenderung menyelewengkan kebenaran demi keuntungan kita sendiri. Cara kita membicarakan orang menyingkapkan isi hati dan nilai-nilai utama kita. Nah, perkataan kita menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Yaakobus juga percaya bahwa komunitas kerajaan Allah, seperti yang diajarkan Yesus, adalah tempat di mana pengkotak-kotakan yang dihasilkan oleh kekayaan dan status sosial dibongkar. Jadi, pertama-tama dia mengingatkan tentang keangkuhan yang muncul pada orang-orang yang percaya bahwa kekayaan akan ada padanya selamanya. Dia berkata, Nah, di bagian ini dalam kitab ini, semua pengajaran ini penuh kuasa dan lebih dari waktu yang kita miliki untuk menonton video ini. Tetapi serius, bacalah semuanya dan dengan perlahan-lahan. Di depan kedua belas pengajaran bijak ini adalah pasal pendahuluan. Ini adalah aliran pengajaran bijak dan kalimat-kalimat pendek. Dan ini dirancang untuk merangkum ide-ide pokok keseluruhan kitab. Pasal ini sebenarnya memperkenalkan semua kata-kata dan tema-tema kunci yang akan ditemui dalam pasal 2 hingga 5. Yaakobus membukanya dengan mengatakan bahwa dari pengalaman pribadinya, dia tahu hidup itu sulit. Akhirnya dia menjadi martir tidak lama setelah menulis surat ini. Tetapi dia percaya bahwa pencobaan dan kesulitan hidup sebenarnya adalah hadiah bersifat paradoks, yang dapat menghasilkan ketekunan dan membentuk karakter kita. Allah dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa di dalam diri kita di tengah-tengah penderitaan, dan membantu kita menjadi sempurna dan lengkap. Nah, kata sempurna itu sangat penting bagi Yaakobus. Dia mengulanginya tujuh kali dalam kitab ini. Dalam kitab bahasa Ibrani dan Yunani, kata ini merujuk kepada keutuhan. Ini berarti menghidupi hidup yang sepenuhnya terintegrasi, di mana tindakan kita selalu konsisten dengan nilai dan keyakinan yang telah kita terima dari Yesus. Yaakobus tahu bahwa kebanyakan dari kita sebenarnya hidup sebagai orang yang retak dengan ketidak konsistenan besar dalam karakter kita. Kita semua lebih rusak dari yang ingin kita akui. Akan tetapi, Allah sedang dalam misi untuk memulihkan orang-orang yang retak dan menjadikan mereka utuh. Dan itu dimulai dengan hikmat, kemampuan melihat kesulitanku melalui cara pandang yang baru. Allah akan dengan murah hati memberikan hikmat ini kepada orang-orang yang memintanya dalam iman, tanpa meragukan karakter Allah. Dan ketika kita menyadari posisi kita yang rendah dan rapuh di hadapan Allah, kita dipaksa untuk memilih antara khawatir atau percaya. Dan hikmat yang benar berarti memilih percaya bahwa Allah itu baik terlepas dari keadaanku. Jadi, jika kemiskinan yang memaksa kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup, Yaakobus berkata, Cobalah dan lihatlah itu sebagai hadiah yang memaksa engkau untuk percaya kepada Allah saja. Dan di samping itu, kekayaan adalah fana. Semuanya akan berlalu seperti bunga rumput di musim panas. Jadi, ketika kita mengalami masa-masa sulit, jangan menyalahkan Tuhan. Melainkan biarkan keadaan itu mengajarkan kita apa yang diajarkan Yesus tentang karakter Allah. Bahwa Allah itu murah hati, bahwa Dia ada di sana untuk menjumpai kita dalam penderitaan kita, dan bahwa Dia dapat dipercaya. Allah inilah yang melalui Yesus telah memberikan kita hidup baru untuk menjadi manusia baru, yang dapat menghadapi penderitaannya dengan kepercayaan penuh kepada Bapak, seperti yang Yesus lakukan. Dan manusia baru ini adalah sesuatu yang kita temukan saat kita tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga melakukannya. Di sini, Yaakobus menyebut firman Tuhan, Taurat yang sempurna, yang memerdekakan. Dia di sini merujuk kepada perintah terutama Taurat yang disampaikan kepada kita melalui Yesus, bahwa ia membebaskan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan Yaakobus menunjukkan secara praktis bagaimanakah bentuk kasih seperti itu. Itu berarti berbicara kepada orang lain dengan sopan dan penuh kasih, berarti melayani orang miskin, dan itu berarti hidup dengan pengabdian sepenuh hati hanya kepada Tuhan. Sekarang kita dapat melihat bagaimana pasal pembukaan ini berisi semua kata-kata dan gagasan-gagasan kunci yang digali lebih dalam lagi dalam 12 pengajaran dari pasal 2 hingga 5. Yaakobus membenamkan dirinya dalam hikmat Yesus dan Amsal, dan dia memberikan hadiah yang luar biasa kepada kita dalam kitab yang berisi hikmatnya sendiri. Ini adalah peringatan keras, namun diuraikan dengan indah bagi mereka yang ingin mengikut Yesus. Dan demikianlah isi kitab Yaakobus. Terima kasih telah menonton!